Intro Selamat sore pemirsa, kembali lagi bersama saya Bribda Sri Devi pada sore hari ini Sabtu tanggal 9 Desember 2017 Pori Semedang tengah melaksanakan acara PES Rilis mengenai hasil daripada operasi pekat lodaya 2017 dan juga menjelang operasi lilin lodaya 2017 yaitu dengan diadakannya operasi premanisme Kapolres Semedang AKBP hari berata SIK memimpin langsung PES Rilis dalam rangka hasil daripada operasi pekat lodaya 2017 yaitu didapat 133 botol minuman keras berbagai merek, 2 jirigen minuman tuak oplosan, 1 komplang minuman tuak yang berhasil diamankan oleh Satres Krim Pori Semedang Sementara itu juga dilakukan operasi premanisme di seluruh wilayah Kabupaten Sumedang sejumlah 53 orang diantara mereka profesinya berbeda-beda dari mulai pengemis, pengamen hingga anak-anak jalanan namun sudah diamankan oleh Satres Krim Pori Semedang yang bekerjasama dengan Sat Sabara Pori Semedang yang selanjutnya akan dilakukan pembinaan yang kita lakukan dalam satu malam tadi, mulai dari malam kita lakukan kegiatan razia atau penyakit masyarakat khususnya untuk pekat dari premanisme kemudian hipnotis dan pengamain-pengamain jalanan yang liar dan kita juga melakukan penelitipan kepada penjual miras termasuk miras-miras oplosan ada 147 botol yang kita amankan dari satu malam dan ini masih terus berlanjut hingga menjelang operasi Lilin 2017 dan tadi malam hingga siang hari ini ada 58 orang yang kita amankan dan nanti kita akan teliti kembali kalau memang ada melakukan tindak-pindana kita akan proses namun kalau tidak ada nanti kita akan lakukan pembinaan demikian yang dapat saya laporkan dari Pori Semedang Beribda Sri Devi melaporkan selamat sore dan salam teribraba